bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi ya setulurku terima kasih untuk setulur-setulur semua yang sudah mendukung channel ini semoga dilancarkan rezekinya dimudahkan dalam segala urusan untuk kawan-kawan yang belum mendukung belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan loncengnya jangan lupa untuk like dan apabila perlu bisa di share ke teman-teman semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi orang banyak oke lor untuk kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan bagaimana cara membuka casing lampu demaker ini dengan aman dan benar karena ini terbuat dari mica plastik jadi rentan pecah atau rentan retak juga ya disini karena disamping ini di pojok pinggir ini di lim menggunakan sejenis lim silikon limnya lentur akan tetapi sangat kuat ya lor limnya kedap air kedap udara juga jadi bagaimana caranya agar mica ini tidak cacat atau rusak ya lor untuk alat yang biasa saya gunakan seperti ini lor untuk yang pertama alat pencungkel ya saya buat dari scrub yang saya potong ini tipis tetapi kuat ya kemudian alat pemanasnya saya menggunakan ini lor yang andalan saya korek blower ini gas butan ya nyala biru bertekanan tinggi panasnya lumayan nih lor untuk teman-teman bisa menggunakan pengering rambut atau hair dryer bisa juga menggunakan blower ya blower resoldir ya bisa cara kerjanya nanti kita akan panasi lor sebelah sini ya pada aluminium ini ini bahannya aluminium jadi aman untuk dipanasi oke ya bagian sini jangan memanasi dari bagian depan lor jangan di sini sini dipastikan tidak terkena api juga karena bahannya dari plastik ya oke seperti ini kita panasi nanti melingkar merata agar lem yang ada di dalam agak lentur lor dan mudah untuk kita jongkel pelan-pelan ya seperti ini bisa melingkar bisa menggunakan blower atau pengering rambut bisa lor yang penting dipanasi di bagian belakang sini ya di panas silimnya bisa juga dengan cara seperti ini jangan menggunakan sejenis minyak lor bensin atau thinner ya karena kemarin ada yang WA saya terangkat sedikit saja memutar memutar jadi kuncinya harus sabar lor disini ya itu sudah mulai terbuka karena lemnya sudah lunak ya sebenarnya kalau kita sabar kita telaten dan menggunakan metode yang tepat hasilnya juga akan memuaskan lor untuk yang pertama kali kemarin servisan kemarin sudah dibuka sudah dicongkel hancur semua itu lor kemarin gak tahu bukannya pakai lingkis atau pakai kergaji saya gak tahu ya yang jelas jangan pakai minyak lor bensin ya keras karena nanti mikanya akan buram lampunya jadi redup karena mika ini berperan penting untuk melindungi rangkaian di dalam juga lor nanti konslet ya kalau kelemasukan air bisa konslet semua ini oke bila sudah merata kemudian kita tekan agak ke dalam ya hati-hati santai saja lor kita tekan agak ke dalam lalu kita angkat kebablasen lor kebablasen ya seperti ini jangan dituruh ya lor oke kalau sudah masuk ujungnya kita dorong sambil kita angkat seperti ini pelan-pelan lor memang semua pekerjaan itu kalau kuncinya sabar hasilnya juga akan maksimal lor apabila agak keras bisa kita panasih lagi karena mungkin lemnya sudah dingin lagi ya kita buat lunak lagi ini aman lor dipanasi seperti ini tidak merubah bentuk ataupun bikin cacat fisik juga ya aman pokoknya ya sudah mulai terbuka hati-hati cukai lor jangan sampai kena tangan karena keselamatan kerja itu paling utama lor ya seperti ini kemudian setelah hampir semuanya terbuka kita bisa angkat menggunakan tangan pelan-pelan ya jadi untuk lemnya seperti ini lor warna hitam ini ya jenis silikon lemnya lentur lunak ya tapi sangat kuat dan kedap udara ya rapat pokoknya mantap juga oke alhamdulillah sudah terbuka lor bisa dilihat disini tidak ada lecet ataupun retak ya karena nanti akan kita pasang lagi lor karena apabila ada yang cacat kan sayang juga ya karena mempengaruhi penampilan lampu juga oke untuk cara bukanya sangat mudah untuk pembukaan di bagian dalam ini hanya baut saja lor beberapa baut yang menggunakan upeng plus dan perlu saya ingatkan lor untuk membuka tutup luarnya ini jangan menggunakan bensin karena dapat merusak kualitas mica ini sendiri cukup gunakan alat pemanas seperti ini dan juga penjungkel seperti ini oke saya rasa cukup ya lor untuk tutorial kali ini untuk cara menservisnya bisa simak video berikutnya atau video yang sudah ada silahkan disimak semoga bermanfaat kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati